Kekerasan nggak cuma fisik, yang tampol-tampolin, nggak cuma verbal, dikata-katain Ini kekerasan keuangan, ke dalam rumah tangga Kayak dibatasin gitu atau gimana? Jadi kayak gini loh, udah nggak boleh kerja istrinya Dikasih bulanannya nggak memadai, kayak digaji gitu-gitu Kekerasan keuangan rumah tangga, yang harinya minum susu Siang-siang, emang di umur kita 40-an gini, pasti oke minum susu ya? Masih, masih Sebentar, sebentar Habisnya kan mimpah, katanya bisa bikin gemuk Iya maklum ya, kalau Tante Mel kan kebetulan lebih pintar nih dalam pergigian Ahli gizi klinis selain spesialis kulit dan lamina Ya, karena kan gini nih ya, di usia sekarang ini memang kebutuhan kalsium kita lebih besar Supaya sama satu lak tuh nggak krompol ya Nah, sumber kalsium paling bagus itu memang dari makanan Sebentar, jadi ini susu yang low fat Atau susu yang biasa aja, susu yang cool cream gitu ya Misalnya, kalau aku lebih sukanya low fat Oh oke Kalau low fat gitu nggak nimbulin jerawat ya? Katanya ada isu atau info ya Jadi kan gini nih, kenapa sih low fat gitu ya? Jadi low fat itu sebenarnya jumlah lemaknya udah dikurangin Emang kenapa masih dikurangin ya? Karena kan lemak yang tepat dalam susu itu adalah lemak jenuh Nah lemak jenuh itu lemak yang buruk untuk kesehatan Oh iya, sebaliknya yang buruk Sebalik Ya kita bukan ahli gizi soalnya ya Ya kita bukan makanan Jadi lemak jenuh itu sangat buruk terhadap kesehatan terutama kesehatan jantung kita Kontrol dan segala macamnya Nah, jadi low fat ini jumlah lemaknya dikurangi Sehingga oke Oke Tapi kalau secara kalori dia tidak terlalu banyak dikurangin ya Maksudnya kalau aku baca kan kadang suka minum yang 250 ml gitu ya Kayaknya kalorinya apalagi kalau yang coklat Kan ada manis ya Agak tinggi juga gitu kayaknya Ya karena kan dia untuk tetap mempertahankan rasa enaknya Harus kasih gula ya Oke Jadi susu itu mahal enggak? Nanti dibatesin pakai pasangan Gak boleh, jadi gini Kayak empat viral gitu loh Jadi kan gajinya misalnya life size 10 misalnya gitu ya Itu istrinya dikasih 3 Udah gitu dikatakan tinggi istrinya Gak harus ngabisin uang suami Gitu Gitu Aduh Masar keuangan rumah tangga Oh waaay Ya ampun Beruntung suamiku tuh ya Prinsipnya dia istriku harus mendapatkan yang terbaik Baju yang terbaik Pakung yang terbaik Alhamdulillah Gitu Enak kalau Betul Enak kan kalau misalnya Masa suami mama cica ya Hampir sama-sama seperti suami kita Suamiku juga dia Pendapatan dia berapapun tuh aku Dia kasih tau Aku gak mintain tapi dia kasih tau segini Sekulanya segini Karena pedagang kan Beda-beda ya Pendapatannya tidak rutin yang Segitu gitu nilainya kan Bahkan kalau kita Kalau aku sama suamiku sama Henry Ya kita tuh punya we attitude gitu tentang keuangan Jadi gini loh Rekening banknya kita Itu bareng-bareng Jadi memang atas namaku misalnya ya Tapi kita semua bisa akses Iya bener aku juga Jadi kita bebas Sama-sama tau pinnya ya gitu ya Sama-sama tau Ya kan enak ya maksudnya Di obrol ini terbuka Uangnya sama-sama Uangnya dia Iya Sama uangnya aku yang disatuin jadi banyak Iya Jadi enggak Jadi yang namanya kekerasan keuangan rumah tangga itu Udah dia Seolah-olah memperlakukan istrinya seperti digaji Jadi gini loh Mentang-mentang karena Lo kan yang dikasih gaji nih Hmm Yang jadi penafkah Breadwinner ini suaminya misalnya gitu kan Jadi istri itu diharapkan gini Udah berberes Enggak bersihin di rumah Ngapain? Ayo istrinya di rumah Iya Kemudian uang belanjanya selalu ditanyain Kok cepet habis? Hmm Padahal dikasih memang Sedikit ya Sedikit dari jumlah gaji yang sesungguhnya Suaminya gak terbuka tentang pendapatannya ada seberapa Yang dia kasih ke keluarga besar itu bagaimana Kan sering tuh Hmm Gak ada transparansi ya Bahwa Kalau si suami atau istri punya pendapatan yang dirahasiakan Oke Nanti Entah berapa yang di-share ke keluarga besar Nah Nah yang kayak gitu tuh Aku pernah ya ada temanku begitu ya Jadi dia curhat Suamiku tuh suka ngasih ke keluarganya Hmm Tapi mau dikasih tau Terus tiba-tiba keluarganya bilang Eh makasih loh ya Udah ngasih segini Gitu Oh iya jadi Jadi kagok Katanya gitu kan Kok itu bagaimana kalau itu ya Kira-kira ya Masih seperti salah satu kulihan ku Hmm Jadi Suaminya punya pendapatan sekian Hmm Ini jumlah tangannya segini Kalau dikasih ke istrinya Istri yang gak tau dari sebetulnya Oh Sebetulnya Yang dapet itu sekian itu Karena yang dikasih segini Intinya Sebetulnya ketak ke istrinya Mereka sampai betul-betul ngepas Seadanya Ternyata Membantu banyak banget keluarga besar Hmm Sampai bikin rumah baru Beli mobil baru juga Keluarga besar pasangannya Istrinya gak tau Ya Padahal istrinya mau ganti tas aja Suaminya Marah gitu Karena merasa istrinya kayaknya Foya-foya Kemborosannya gitu ya It's okay loh ngasih ke keluarga besar Tapi bukan tentang Ngasih keluarga besar atau bukan loh masalahnya Tapi adalah keperbukaan kan sebetulnya Jangan sampai Kita bikin keluarga besar kita tergantung sama kita Kan ada tuh Pasangan-pasangan suami-suami yang gini Dia tau Bahwa di keluarga besarnya Ya tadi papa mamanya masih kerja nih Mereka disuruh off Jadi keluarga besarnya semua tergantung secara finansial dari dia Hmm Kemudian Jadi papa mamanya tadinya harusnya Mereka tua mandiri Ini malah Masih banyak ini ya Jadi tergantung pada mereka sebetulnya masih mampu loh Masih banyak beban jadinya ya Jadi Jadi akhirnya Yang saya pertanyakan adalah It's okay untuk share ke keluarga besar Atau ke orang tua apalagi gitu kan Itu kayak bakti anak Betul Tapi jangan sampai bikin orang tua kita tergantung sama kita Kalau kita kenapa-kenapa Kan belum tentu umur orang tua lebih pancang daripada anaknya Betul Kalau kita kenapa-kenapa Terus orang tuanya gantung sama siapa lagi Kalau dia hilang Baru kepikiran dia Oh iya ya Gitu kan Jadi jangan sampai orang tua didisfungsikan Dibikin gak mampu Karena tadi keuangannya diopor kesana banyak Istri yang terbatas Anak-anak yang ngepas Ya bahkan kadang-kadang istri yang ngutang jadinya Aduh Aksent sekali Akhirnya Keuangan jadi isu di rumah gitu kan ya Oh oke Dan pasangannya betul-betul bikin ketat istrinya bahwa Istrinya jadi direndah kan gini Bahwa seolah-olah dia gak bisa ngapa-ngapain Padahal istri berhenti kerja ada pasangannya Bahwa dia Ini gak bisa-ngapain uang nih gitu Jadi semua keputusan keuangan Jadi enak Kayak gitu Itu ada Mungkin dia ada value cuma di rumah dulu ya Kesannya yang tidak berguna gitu Padahal dia lupa Pekerjaan ibu rumah tangga di rumah Ketika suaminya adalah penafkah utama Lebih berat daripada apapun kan Betul Udah bebas-bebas rumah ngurus anak Ya masak Ngurus Apa namanya Ada yang bilang jadi Ngajian di tetangga Jadi tukang Reparation-reparation itu ya Yes Untuk masalah yang bocor Masalah apa Untuk makanan Jadi babysitternya anak-anak Yes gitu Nah ini ada keluhan nih Mungkin bisa dibantu sama Tantanya mau bacain gak ini Tadi Mbak Nani Cantik ini bilangnya gini Dia diminta berhenti kerja mas wanya Dan gak didukung untuk kerja lagi Iya Nah kalau dia mau butuh sesuatu ini Dia harus minta uangnya Iya Tapi dia harus minta Oke dong Dia juga tidak tahu Berapa sih pendapat suami sebenarnya Apa itu Berat sih ya Kalau untuk wanita yang dulunya pernah bekerja Terus dikasih limitasi seperti itu Dan bahkan harus meminta pula ya Bukannya dikasih gitu ya Itu gak mudah Maksudnya gini loh Gak semua perempuan nyaman untuk gini loh Meminta Kan dia udah berhenti kerja Berarti suaminya paham dong Kalau yang bekerja jadi penafkah utama adalah suaminya Harus Harus Jadi suaminya begitu gajian langsung aja kasih ke istrinya gitu kan Seharusnya Kamu udah gajian Keuang bulanan gitu kan jadi minta-minta kasih Padahal sebenarnya memang ya suami itu berkewajiban ya Membiayai rumah tangga Dan ada hak untuk istri juga ya Betul betul Jadi hak istri itu gak boleh untuk belanja dapur Dapur Jadi gak sama Gak sama dong Itu kalau yang aku dapat informasi ya Gimana Jadi hak istri itu Yang dia boleh pakai untuk kesenangan dia Itu tidak termasuk yang biaya rumah tangga Yang biaya dapur Biaya dapur Listrik bulanan dan sekolah dan lain-lain Iya Dan untuk kebutuhan rumah tangga beda lagi uangnya Seharusnya ya Itu beda loh Ingat nih bapak-bapak suami ya Dan itu gak tanpa diminta udah harus dikasih Karena wajib banget ya Sayang kamu udah gajian Soalnya aku belum dapet jatah bulanan untuk salon loh Gak F banget Untuk mijit-mijit Oh bener-bener Waduh Nah Jadi kalau di psikologi batasannya tuh gini Yang namanya uang itu sama dengan power Oke Nah Jadi kalau kita punya uang Di dalam keluarga loh ya Yang punya uang Dia lah yang punya power Oh Nah power disini gak masalah sebetulnya Artinya intinya dia punya kendali Atas dirinya Atas diri Di family Kadang kalah salah satu sumber power Yakni uang tadi dijadikan taktik Oh Untuk bisa menguasai keadaan Makanya pernah denger kan Ada para suami-suami atau anak-anak deh Yang ngasih uang berlebihan ke keluarga besarnya Agar dia sangat diterima oleh keluarga besar Kemudian agak diakui Untuk dianggap penting juga ya Untuk dianggap penting gitu kan ya Uang itu identik dengan power ya Jadi mereka-mereka yang dulunya adalah Orang-orang yang insecure Gak beda dengan dirinya Merasa lemah Ya begitu dia punya pendapatan sendiri nih Betul 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 Dia merasa punya uang Wow dia kasih berlebihan Biar terkesan dia punya power Dia yang punya suara Dia yang nentuin Ngambil keputusan keluarga besar Nah Sekarang kebawanya ke keluarganya sendiri Ke rumah tangga Ke rumah tangga Istrinya dibatasi Istrinya dibikin Dan merasa rendah diri Karena Istrinya minta-minta Betul Istrinya yang dianggap Habis-habiskan Menghamburkan uang Padahal dikasih jumlahnya Sedikit ya Sedikit persen dari pendapatan suami Suaminya gak cerita Pendapatan suaminya berapa Istri gak punya akses Bayangkan kalau suaminya kenapa-napa Betul Keselangan jantung di jalan di mobil Betul Ya istrinya gak tahu Suaminya punya rekening dimana aja Jumlahnya bagaimana Kan gak ada bang yang laporin gini Ya halo-halo Suaminya udah meninggal Soalnya gak ada aset disini Nah dikasih kayak gitu kan Kasian Harus kita yang cari tahu sendiri Pasangan anak-anak itu yang gak kepikiran tuh Kapan disebut kekerasan keuangan dalam rumah tangga Kalau Istrinya jadi merasa tertekan Kadang-kadang penghayatan secara psikologisnya jadi bermasalah Kalau kasus kayak gitu sebenarnya si istri Katakanlah memang istrinya ya Dalam hal ini Pasti ya Itu tuh sebenarnya ada tempat buat mengadu gak sih buat istrinya Nah Kalau sampai Ya ternyata istrinya dibatasinnya secara berlebihan ya Jadi untuk hidup aja dia gak bisa Jadi intinya dia gak dinakai dengan layak Kemudian sampai terlunta-lunta Ya secara psikologis artinya ini kan pernikahannya sudah tidak sesuai dengan Apa namanya Sudah gak bahagia lah ya Nggak happy ya Salah satunya kan dinafkahi segini Betul Nah ketika nafkahnya selesai Ya terpaksa Ya kiri juga dong Itu bisa berakhir loh kalau sekian bulan Tapi ada cara-cara yang lebih nice sebetulnya Dibicarakan Ya tadi didiskusikan dulu ya Betul Bantu pasangannya paham gini loh Apa sih yang bikin pasangannya tuh butuh Ngerasa punya power Punya kontrol dengan cara menggunakan uang Biar pasangannya paham Kenapa dia begini ya gitu kan ya Yang kedua apa ya Membuat pasangannya sulit Untuk berbagi ruang sama istrinya Sebagai partner yang equal Jangan-jangan dia juga pernah punya pengalaman sebelumnya Bisa Atau mungkin ada value-value baru yang di-adopt gitu Misalnya gini Dia punya ibu yang kebetulan dulu sangat diketatin sama pasangannya Sehingga ibunya akhirnya terpaksa diem-diem harus ngambil-ngambil uang Nyimpen-nyimpen sendiri Sehingga dia akan bilang ke anak ini Hati-hati loh istri itu suka nyimpen-nyimpen uang sendiri Karena ibunya sendiri sebetulnya Jangan-jangan dulu persiapan untuk cerai dari bapaknya Untuk pisah dari bapaknya Ibunya nyimpen sendiri nih diem-diem Dalam bentuk logam mulia lah Batu-batu perang berharga lah gitu kan ya Ya gak ketahuan Pokoknya ini untuk secure gitu ya Untuk secure Atau kalau dia lihat bapaknya sangat mengendalikan ibunya Wah ini uangnya uang-uangnya ini sekian bu Jadi ibunya mesti minta Dia pikir itu pola yang benar Dia akan tiru pola dari bapaknya Jadi penghayatannya udah salah ya Sejak awalnya gitu ya Kasihan ya Apalagi itu kalau memang istri terbiasa untuk punya karir sebelum pernikahan ya kan Kebetulan kita juga berkarir semua ya Nah itu buat kita itu ada suatu Istilahnya kebahagiaan juga bisa berpartisipasi dalam rumah tangga kita kan Dan yang paling penting kita punya power juga yang sama Eh power tuh gak boleh tenang uang loh Betul Saya punya pendapat saya yang selalu menerima Saya punya andil loh disini bukan Bukan Jadi kadang-kadang gini loh power itu dalam Misalnya bisa edukasi Ya oke yang punya uang banyak suaminya nih Tapi sisinya educated Sehingga dia bisa ngasih anak-anak Pendidikan anak-anak dia handle Betul Jadi anak-anaknya keren semua gitu kan Atau misalnya kasih ide-ide kepada suami untuk investasi segala macam gitu ya Betul Karena harusnya punya kecerdasan Power dari sisi yang positif ya kita pandang Jadi kita pikir Oh biar punya power Berarti suami istri mesti sama-sama bekerja punya uang Tidak harus begitu ya Ternyata bisa dalam bentuk lain kok Suaminya memang penafak utama nih Istrinya rumah tangga Tapi suaminya kalau diskusi tentang investasi misalnya Iya Atau suaminya bukan tipe yang bersosialisasi di masyarakat nih Istrinya yang lebih aktif ya Jadi pengangga adalah istrinya Itu tuh ke power loh sebetulnya Termasuk kepribadian Tapi jangan salah loh di beberapa perusahaan besar Jadi kadang karir suami itu meningkat Karena istrinya Sesuanya bagus gitu Jangan ambil Jangan mengecilkan Ibu-ibu yang berkaru di rumah Benar benar Itu kejadian loh ya Kejadian sekali itu Seperti mami dulu ya Oh iya Mami kita gak bekerja Tapi mami adalah Salah satu balon Yes Salah satu balon Tapi teribadi pendidikan berdua ya Betul Jadi waktu mami gak ada Cuma keluar kota berapa lama gitu ya Setelah hari Papi gak seberana Tesuk di kiku dimana ya Karena tadi Treatmentnya si mami Jadi sebuah power tersendiri Betul Karena pola kepribadian yang keren Karena itu kita bisa tiru loh sebetulnya Iya gak sih Iya betul Jadi memang untuk wanita yang dulunya Mungkin sebelum menikah ya Udah sempet punya karir Tapi ya In the middle of relationship Dalam rumah tangga Ya mau gak terpaksa harus Off dari karir Tapi sebenarnya Banyak yang bisa digali ya Potensi diri kita Jadi tadinya mungkin Mengatur company Atau kerjaannya Sekarang Ya mengatur rumah tangganya Menjadi cerminan istri yang ceria Itu kan terlihat ya Ada tidak tanduk ya Yang bersyukur dengan suami Walaupun ya ada Di tengah-tengah orang gak harus tahu Tapi yang terlihat di luar itu adalah Kita itu sebagai istri Yang menikmati kehidupan rumah tangga kita Yang bersyukur dengan suami seperti apa Terus Ya berusaha memanage dengan sebaik mungkin Jadi potensinya dipindahkan Betul Jadi gak mesti loh Bahwa Istri-istri harus kerja gitu Enggak Kerja itu karena memang pilihan Pasangan Kerja di luar ya maksudnya Ya silahkan Kerja di luar Kerja di luar rumah loh maksudnya ya Namun ketika Istri-istri memang akhirnya Dianjurkan oleh pasangan untuk ada di rumah Beliau juga milih untuk ada di rumah Ya jadi penangkap utama adalah tetap suami Betul Istri-istri tetap bisa menggunakan power Kecerdasannya Kemampuan sosialisasinya mungkin Ya Kemampuan dia mendidik anak Ya Untuk menjadi power baru Jadi seperti partner ya Ya partner Karena kan it takes two to tanggo Jadi gak bisa suami sendiri Harus sama istrinya untuk sama-sama mengatur rumah tangga Jadi pada saat istri-istri lagi tidak ada atau gimana suaminya akan merasa berkebutuhan untuk ada istrinya gitu ya Jadi itulah maksudnya power istri itu disitu gitu ya Nah itu dia Itulah ciri rumah tangga yang nantinya kan bahagia Amin Tanpa permainan-permainan power taktik ya Ya menggunakan financial term atau apapun gitu ya Dan curhatin the sisters Berharap sekali kalo sahabat-sahabat ingin bertanya Atau mau kasih komentar tentang kekerasan keuangan dalam rumah tangga Boleh lho Bikin di kolom komentar Sambil kasih anjuran tentang kira-kira topi berikutnya dari kita Apa sih yang paling disukai Ya Sampai ketemu lagi dengan kita The Sisters Saya Fera Uli Dan saya Cica Pardede Saya Mel Pardede Saya Sari Pardede Kami pamit undur diri Sampai ketemu di The Sisters berikutnya Ya Uwa Ha 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 Terima kasih.